Kejadian ratusan ton ikan milik petani keramba Jaring Apung di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, kembali terulang. Kematian ikan secara masal pertama di tahun 2022 ini terjadi di dua tempat, yakni di Nagari Koto Malintang sebanyak 50 ton dan Nagari Duokoto sebanyak 80 ton. Jumat siang pekan lalu, bangkai-bangkai ikan yang mati masih terlihat mengapung di permukaan danau. Kematian ratusan ton ikan ini terjadi saat curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan pembalikan masa air yang membuat berkurangnya oksigen di danau vulkanik itu. Akibat pembalikan air itu, sisa pakan di dasar danau yang mengandung amoniak terangkat ke atas dan menyebabkan ikan keracunan. Kejadian ini sudah sering terjadi, bahkan petani keramba sudah tidak bisa lagi memperkirakan serta mengantisipasinya. Desember lalu, kejadian serupa juga terjadi di empat Nagari, di sekitar danau tersebut. Saat itu kematian ikan mencapai lebih dari 300 ton. Pemerintah Sumatera Barat telah membentuk tim untuk mengkaji dan mencari solusi terbaik bagi petani ikan jala apung Danau Maninjau, yang selalu mengalami kerugian besar saat ikan-ikannya mati mendadak. Namun hingga kini, hasil kajian tersebut belum dipublikasikan pemerintah. Pemerintah Sumatera Barat Pemerintah Sumatera Barat Akibat kejadian ini membuat petani keramba jaring apung mengalami kerugian tak sedikit. Sejak satu pekan lalu, diperkirakan sudah 130 ton ikan yang mati, sehingga total kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Arsat Kusnadi melaporkan dari Maninjau, Kabupaten Agam.